Oh yes welcome back again untuk kelas invest teman-teman Terima kasih sudah support terus dan dukung terus tonton video-video dari kelas invest jangan lupa untuk ikutin giveaway total nilai 500.000 rupiah untuk dua orang pemenang lumayan investasi tuh koin meme yang sekarang lagi booming banyak koin meme yang sudah di endorse oleh balas revitris dunia teman-teman Oke kali ini saya akan membahas tentang doge ya dogecoin yang banyak news news baiknya teman-teman terutama ada beberapa news tentang pengurangan biaya transaksi oleh dogecoin teman-teman check it out Oke di sini ada berita tentang dogecoin dan Elon Musk dorong proposal pengurangan biaya dan ini ini merupakan good news ya karena memang dogecoin kan mau dibuatin proyek spacex ya satelit doge1 yang dibuat oleh spacex dan Elon Musk dan disini merupakan suatu visi dan misi terbaiknya doge ya dan adanya kemajuan buat doge yang diinisiasi oleh Elon Musk untuk pengurangan biaya transaksi dogecoin ya teman-teman bukti konsep yang mengurangi biaya transaksi doge hingga 90% adalah peningkatan penting kata Elon Musk ya jadi disini adalah hal yang terpenting dari sebuah kripto adalah pengurangan biaya transfer transaksi atau gas fee nya si dogecoin agar banyak ditransaksikan dan membuat harga itu lebih tinggi sebuah intinya sangat simpel ya teman-temannya jadi sebuah kripto adalah primary masalah utamanya adalah memang dalam kripto itu adalah fee transaksi ya teman-teman karena ketika transfer dari exchange ke wallet orang-orang ingin berinvestasi ingin menyimpan semua kriptonya dia ingin menginginkan biaya rendah kayak seperti kita biaya transfer antar bank itu loh teman-teman jadikan semakin kita gampang semakin kita mudah semakin biaya transfer itu kecil bahkan nol kita akan selain selalu memakainya kan dan nilai akan semakin naikkan itulah inti dari kripto seperti itu teman-teman jadi mom ini merupakan suatu insentif bagi investor kripto ya pengurangan biaya ini sangat berdampak positif buat dogecoin teman-teman spacex dan CEO Tesla Elon Musk dan pengembang inti dari doge itu mendorong usulan peningkatan untuk mengurangi biaya transaksi yang untuk koin meme itu dari satu doge ke 0,1 doge teman-teman lebih layak sebagai modede pembayaran menurut saya setuju sekali ya dengan kita ini karena memang untuk membuat komunitas itu lebih besar menarik beberapa investor perlu dilakukan pengurangan biaya seperti ini dan ini merupakan big news buat doge ya salah satu tidak poin tidak sekedar koin meme tapi dibalik koin meme yang mempunyai visi-visi dan tujuan yang sangat menarik teman-teman ya dan sini ada tweet ya tentang rosnikol ya dia salah satu develop dari dogecoin teman-teman saya dogecoin teman-teman dan si rosnikol lebih bicara kalau dia pernah mendengar beberapa orang yang ragu terhadap pengurangan biaya transaksi dogecoin dan dia sekarang lagi mengetes atau melakukan running test terhadap transaksi doge pada Rabu malam kemarin dan ini merupakan salah satu bentuk positif ya salah satu tujuan positif dari dogecoin bahwa mereka tidak main-main terhadap koin doge yang sekedar koin meme teman-teman dan si Elon Musk langsung membalas teman-teman this is an important improvement artinya ini adalah peningkatan yang menarik teman-teman dan ini peningkatan yang penting untuk dogecoin dan kita tunggu untuk long term koin doge merupakan bukan koin yang main-main bukan sekedar meme menurut saya itu jasak investasi meskipun kita semua rata-rata nyangkut dan mungkin ada yang buy in the tip menurut saya itu sah saja itu tapi saya percaya bahwa dogecoin akan to the moon dan akan mencapai satu dolar nanti untuk bagi kita investasi bagi kita investor jangan panjang jangan takut atau jangan besar tapi tetap lagi yakinlah keep invest keep hold keep to one koin doge kalian dan sini ada berita lainnya adalah ada sebuah investor milenial ya yang memang merek yang dia menjadi Jutawannya Jutawan dan sekarang lagi nilai portofillownya merendah akibat dia berinvestasi doge dan doge sekarang turun ya bilang nggak dia dilangan 160.000 USD dalam satu hari dan dia tetap out point itu untuk investasi jangka panjang dan ini orangnya teman-teman turun dan ini ke global konsistum mengatakan bahwa dia menginvestasikan lebih dari 250.000 dogecoin pada 5 Februari dan akibat China food marine dan trigger Elon Musk dogecoin turun sampai sekarang dan kepemilikannya kepemilikannya turun lebih dari 167.000 USD pada hari Selasa saja gila nggak setengahnya lalu dari 250.000 USD dia masih hold doge bayangkan kita yang hanya retail investor itu sangat sami besar sangat cemas tenang aja teman-teman dia aja bisa hold jangka panjang dia yakin tetap pulis pada doge meskipun dia saat ini bukan jutaan dogecoin lagi sekarang dia berencana menahan mata uang itu lebih lama dari setahun teman-teman untuk menempat untuk mendapatkan gain kapital yang tinggi teman-teman apapun yang terjadi dalam jangka pendek tidak masalah bagi saya karena saya ingin menangani dogecoin untuk bertahun-tahun mendatang untuk bertahun-tahun mendatang jadi dia adalah investor fundamental investor jang panjang jadi janganlah kalian merasa tersangkut atau merasa rugi dalam jangka pendek karena kalau kalian berinvestasi kripto itu seperti investasi properti teman-teman menurut saya dogecoin masih sangat turunnya dan sekarang lagi melintas ma200 ma200 menurut saya langkah untuk mencicil kembali atau buyback kembali adalah setelah dia melintasi ma50 dan ma20 teman-teman jadi seperti di area sini itu baru area untuk pas untuk membeli kembali doge seserah itu hanya opini saya karena saya ingin mencari aman bagi kalian yang ingin mencari rock bawah silahkan just do it disclaimer on jadi keep invest keep hold keep to one hold aja koin doge dan you make a capital gain see you selamat menikmati